hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kita kali ini saya akan memberikan video ya guys ya bagaimana cara untuk mengatasi kucing yang sedang terluka bisa terkena biasanya karena berantem atau bisa juga karena kecelakaan ya guys ya banyak juga yang DM ke saya untuk memberi video penjelasan tentang bagaimana cara menyembuhkan luka pada kucing ini ya guys ya yuk simak video kita pantau terus video kita jangan lupa yang belum subscribe untuk silahkan subscribe ke channel kita agar kalian bisa mengetahui informasi tentang seputar info kucing ya guys ya oke guys langsung saja kita lanjut ke video selanjutnya nah ini adalah kucing saya ya guys ya yang sedang mengalami luka terbuka nah seperti ini lukanya ini terbuka dan itu merah-merah itu dekingnya sampai kelihatan ya guys ya ini dikarenakan kucing saya ini suka berantem nah biasalah guys ya karena ini adalah kucing jantan kalau ada kucing jantan lain yang masuk ke wilayahnya pasti kucing saya selalu menyerangnya ya guys ya nah saya ini baru lihat tadi pagi pagi ternyata lukanya ini sudah parah ya guys ya sampai terbuka seperti ini dan tadi mengeluarkan nanah sekarang sudah saya bersihkan nah nanti saya akan memberikan obatnya ya guys ya yuk simak selanjutnya obat apa yang saya pakai untuk mengatasi masalah luka terbuka pada kucing ya guys ya nah ini adalah obatnya ya guys ya obatnya ini bermerek Amoxilin Tritid ya guys ya ini bisa dibeli di apotek harganya 10.000 rupiah saja ya guys ya Nah lalu yang disiapkan adalah ini guys ya pengaman layar kucing agar saat diberi obat kucing tidak bisa menjeliat area tubuh yang sedang kita obat ya guys ya kalau mau beli ini harganya 25.000 rupiah ya guys ya namanya ini adalah kolar patch nah kalau mau beli di online shop atau di pet shop terdekat juga bisa ya guys ya Nah setelah semuanya siap lalu langsung saja kita kasihkan obatnya ke luka kucingnya ya guys ya yuk simak video selanjutnya nah guys mula-mula kita buka dulu obatnya ya guys ya dan jangan lupa juga untuk siapkan tatakan atau piring ini ya guys ya untuk tempat alas menghancurkan obatnya ini ya guys ya obatnya ini nanti akan kita gerus nah seperti ini ya guys ya obatnya ini nanti kita hancurkan dan lalu ditaruhkan ke luka kucing yang terbuka ya guys ya jadi obat ini tidak untuk diminumkan ke kucingnya ayo kita hancurkan dulu sampai lembut dan halus baru nanti kita kasihkan eh pada luka kucing yang terbuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau obatnya sudah hancur seperti ini ya guys ya dan lembut siap untuk kita aplikasikan atau kita kasihkan kepada luka kucing yang terbuka itu ya guys ya yuk langsung saja kita kasihkan kepada kucingnya ya guys ya nah caranya mudah sekali guys ya tinggal kita taburkan saja obatnya ke luka kucingnya yang terbuka seperti ini ya guys ya sampai benar-benar luka tersebut tertutup oleh obat yang kita hancurkan tadi ya guys ya seperti ini untuk caranya ini setiap satu hari sekali kita harus rutin menghasilkan obat ini ke luka kucingnya ya guys ya biar cepat sembuh oke setelah selesai dan dirasa cukup lalu kita kasihkan collar patch ini ke kucingnya ya guys ya agar obat yang kita taruhkan tadi ke luka kucing biar tidak dijilat oleh kucingnya ya guys cara pemasangannya itu seperti ini nah kalau sudah seperti ini pasti kucingnya tidak akan bisa menjilat bagian tubuhnya yang sedang terluka tadi ya guys ya jangan khawatir ya guys ya karena memakai collar patch ini aman kucing masih bisa makan dan minum nah jadi collar patch ini tidak perlu dilepas sampai lukanya itu benar-benar sudah kering ya guys ya nah perlu diingat ya guys ya bahwa luka terbuka pada kucing itu harus segera disembuhkan karena kalau tidak disembuhkan atau telat penanganannya nanti kucing bisa terkena infeksi dan demam dan itu akan menyebabkan kematian pada kucing ya guys ya kan sedih banget ya guys ya kucing yang selama ini kucing yang selama ini dari kecil kita rawat dan kita sayangi mati gara-gara terkena infeksi lebih baik kita model sedikit 10 ribu rupiah tadi untuk memberikan obat diberikan langsung ke kucingnya atau bisa saja kalau ada dana yang memuli bisa panggilkan saja atau kita bawa ke dokter hewan nah guys setelah satu minggu kemudian Alhamdulillah luka kucing saya tertutup guys seperti ini nah ini bekas lukanya yang sebelumnya bolong sudah kembali sehat kembali ya guys ya kulitnya nah seperti ini ini pinggir-pinggirnya ini tidak ditumbuhi bulu karena rontok waktu penyembuhan ya guys ya nanti juga tidak usah khawatir nanti juga akan tumbuh kembali bulu-bulu di sekitar sini ya guys ya intinya dalam merawat kucing yang sedang sakit atau sedang luka onernya harus benar-benar rutin ya guys ya untuk menghasilkan obat ke kucingnya agar kucing tersebut cepat sembuh dan sehat kembali nah semoga tips dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya semoga kucingnya yang sedang sakit atau sedang terluka biar cepat sembuh oke guys yang bagi pemirsa yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu channel kita agar kalian bisa menambah informasi dan wawasan untuk seputar kucing ya guys ya sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam catch clover sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati